Ratu sawarga ini rela antri untuk bisa membeli sembako buruh yang digelar Pemko Banjarmasin Kami Sore. Mereka pun rela memadati halaman balai kota selama berjam-jam untuk bisa mendapat paket sembako tersebut. Kepala Lidas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, Ihram Uftezar, mengungkapkan, jika pada pasar buruh kali ini pihaknya menyiapkan sedikitnya 1.500 paket bahan pokok yang berisikan dua kobudit yakni minyak goreng serta gula. Untuk harga, pemerintah memberikan subsidi sebesar 25.000 rupiah, ya pada jika dibeli di pasar harga mencapai 65.000 rupiah. Tetapi di pasar murah ini hanya 40.000 rupiah per paketnya. Penggiatan pelaksanaan pasar murah berkolaborasi dengan kota Banjarmasin antara pemerintah kota Banjarmasin dengan kota Banjarmasin sudah yang kelima. Yang pertama kalau di dasar di Kuba Basiri, yang kedua di Makam Kota Kuryansa, di Masih Kota Kuryansa, yang ketiga di Gunung Chandra, keempat di KP3, dan yang kelima sekarang. Ini merupakan bentuk kolaborasi heksahelik yang antara pemerintah dengan pemerintah pemerintah kota Banjarmasin dengan pemerintah Banjarmasin. Kita mengistilahkannya trilogi pengendalian inflasi daerah, yang mana dalam trilogi pengendalian inflasi daerah itu ada tiga hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah penguatan informasi terkait dengan harga bahan pokok dan penting. Itu kita lakukan tiga kali dalam seminggu, kita turun ke lapangan, melakukan monitoring harga di pasar-pasar, khususnya pasar murah di Kota Banjarmasin, untuk melihat kenaikan harga-harga komunitas, khususnya bahan pokok yang ada di Kota Banjarmasin. Dan yang kedua, kolaborasi heksahelik untuk pelaksanaan pasar murah, ini salah satu contohnya, kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Foresta, juga dengan Bulog, mudah-mudahan semakin banyak kolaborasi, semakin banyak titik pelaksanaan pasar murah, dan semakin banyak masyarakat penyemah menempat yang terdampak dengan kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar daerah. Insya Allah kita akan melakukan kerjasama lagi dengan komoditas bawang, itu di Kabupaten Barbas, mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan. Ini dapatnya sampai jam berapa ini, Bu? Sudah jam? Nggak ada tahu. Ya kan pakai kompon kalau, jadi kalau ada kompon pasti belajarinya. Lama kan tadi menunggu, Bu? Apian lama kan tadi menunggu, nih? Lumayan. Jumlah, ini berapa, nih? Jumlah, ini berapa? Jam lima, dua jam. Dapat berapa kupon tadi, Bu? Dari kelurahan dapat satu, abis itu ketemu kawan tadi, barinya satu. Harganya berapa, Bu? Dari Rp65.000, jadi Rp40.000. Ini artinya? Jadi potongan Rp25.000. Cukup terbantu, Bu, dengan potongan ini, Bu? Alhamdulillah. Pengadaan pasar murah ini juga salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan yang mana pasar murah menjadi salah satu trilogi inflasi. Di Dapikasari, Duta TV, Banjarmasin.